Renungan Pagi Pulang Kerumah oleh LNG White 9 April 2020 Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Perpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firmanmu kiranya rohmu ya Yesus, menuntun kami agar mengerti dan menghidupkannya Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak ala yang tunggal yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Renungan hari ini berjudul Melangkahi Garis Batas Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Kristus tidak mengatakan bahwa manusia tidak akan melayani dua Tuhan tetapi dia tidak bisa Perhatian untuk Allah dan perhatian untuk mamon tidak mempunyai persesuaian Di mana kata hati orang Kristen mengamarkannya untuk menahan diri Menyangkal dirinya, berhenti, disitulah langkah-langkah dunia melewati garis untuk memanjakan kecenderungan-kecenderungannya Di satu pihak terdapatlah para pengikut Kristus yang menyangkal diri Di pihak lain adalah pecinta dunia yang memanjakan diri Menjadi kaki tangan kepada kebiasaan Ikut serta dengan tingkah laku yang tidak karuan Dan memanjakan dirinya dalam kesenangan yang terlarang Ke pihak pecinta dunia itu Orang Kristen tidak boleh pergi Tidak seorang pun dapat menempati posisi yang netral Tidak ada kelas menengah Yang tidak mengasihi ala atau tidak melayani musuh kebenaran Kristus harus tinggal di dalam diri para wakilnya Dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka Dan berperan melalui kecakapan-kecakapan mereka Kehendak mereka harus diserahkan kepada kehendaknya Mereka harus berperan dengan rohnya Kemudian, bukan mereka lagi yang hidup Tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka Orang yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Berada dalam pengendalian kuasa lain Mendengar suara lain Yang usulnya sama sekali berbeda sifatnya Pelayanan campuran menempatkan perantara manusia Di pihak musuh Sebagai seorang sekutu dari malaikat-malaikat kegelapan Apabila manusia yang mengaku tentara Kristus Ikut dengan persekutuan iblis Dan selalu berada di pihaknya Mereka membuktikan diri menjadi musuh-musuh Kristus Mereka menghianati kepercayaan-kepercayaan yang suci Mereka membentuk suatu hubungan antara iblis Dan tentara-tentara yang benar Agar melalui perantara-perantara ini Musuh itu senantiasa bekerja Untuk mencuri hati tentara-tentara Kristus Hubup, perbuatan buruk yang paling kuat di dunia kita Ini bukanlah kehidupan yang lalim dari orang berdosa Yang ditinggalkan atau orang buangan yang diremehkan Melainkan kehidupan yang sebaliknya kelihatan Berbudiluhur, terhormat dan mulia Tetapi di mana satu dosa dipelihara Satu sifat buruk dimanjakan Kepada jiwa yang bergumul secara diam-diam Melawan pencobaan yang sangat besar Bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tebing curam Adalah salah satu dari umpan yang paling berkuasa untuk berdosa Orang yang diberkati dengan konsepsi kehidupan Kebenaran dan kehormatan yang tinggi Namun dengan sengaja melanggar satu peraturan dari hukum Allah yang suci Telah merusak karunianya yang suci Menjadi suatu pikatan kepada dosa Kecerdasan pikiran, simpati Bahkan perbuatan kemuran hati dan kebaikan Bisa menjadi umpan iblis Untuk memikat jiwa-jiwa lain Ke tebing curam kehancuran hidup ini Dan hidup yang akan datang Sudara ku dalam Tuhan Yesus berkata Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Saya ulangi kepada dua Tuhan Roh Nubuhat memberikan penjelasan akan hal ini Kerinduan segala zaman Halaman 333 paragraf 2 berkata Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Kita tidak dapat melayani Allah dengan hati yang terbagi-bagi Agama Alkitab itu bukanlah satu diantara banyak pengaruh yang lain Pengaruhnya itulah yang tertinggi Memenuhi dan menguasai sekaliannya Bukanlah pula seperti percikan cat di sana-sini di atas kain Tetapi ia memenuhi segenap hidup Seakan-akan kain layar itu dicelupkan ke dalam cat Sampai setiap benang telah tercelupai menjadi warna yang indah Sebagai informasi Perinduan segala zaman buku pertama Nah, untuk membantu Pemahaman akan kutipan ini Berikut ilustrasi dalam gambar Agar kita mengerti apa makna agama Alkitab Agama Alkitab adalah yang sebelah kanan Satu warna Sementara agama yang bukan Alkitab Berbagai macam warna Itulah yang tadi Nyawaid katakan Agama Alkitab itu bukanlah satu diantara banyak pengaruh yang lain Oleh karenanya Jelas Agama Alkitab itu hanya satu warna Kita tidak bisa melayani Allah dengan hati yang terbagi-bagi Tetapi agama yang bukan Alkitab Hatinya terbagi-bagi Lebih banyak kompromi Kita bukan menyesuaikan kepada Allah Tetapi malah kepada dunia Inilah kondisi yang melangkahi garis patas Nyawaid lanjutkan nasihat sehubungan dengan hal ini Dalam Medical Ministry halaman 114 paragraf 4 Yang berkata Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Jika Anda mencoba melayani dunia dan Tuhan pada saat yang sama Hasilnya adalah kebijakan duniawi dan skema duniawi Akan menjadi yang tertinggi dalam hidup Anda Kenapa? Karena firman Allah akan menjadi tidak bersahabat Karena hati tidak berkomitmen pada pencetakan dan pembentukan roh kudus Jika kita berusaha melayani dunia dan Tuhan Maka yang terjadi adalah kompromi Hasilnya kebijakan duniawi Sebab firman Allah tidak bersahabat dengan dunia Dan supaya kita jadi bersahabat dengan dunia Maka kita kompromikan firman Allah tersebut Ini tentunya bukanlah pembentukan dan pencetakan dari roh kudus Roh kudus mana yang Nyawaid maksudkan? Suratnya nomor 121 tahun 1898 paragraf 4 menolong kita Oh marilah kita diilhami oleh roh kudus Kita harus memiliki roh ini Itu harus mencetak dan membentuk hati kita Dan kemudian di pengadilan surga akan tertulis tentang kita Kamu telah dipenuhi di dalam dia Kolose 2 ayat 10 Ingat tadi dalam merendungan dikatakan Mereka yang hidupnya di dalam kudus Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka Jelas bahwa roh kudus yang dimaksudkan adalah roh kristus Sebab memang roh kristus adalah roh yang kudus Roh kristuslah yang membentuk dan mencetak hati kita Agar serupa dengan dia Agar kita penuh di dalam dia Complete in him Nah, saudaraku dalam Tuhan Saat kita kompromikan firman Allah kepada dunia Kita sudah melangkahi garis batas Yang menjadi tantangan adalah Saat kita memilih untuk tetap teguh pada firman Allah Dan tidak mau kompromi dengan dunia Kita sering dianggap terlalu keras Atau tidak punya kasih Apakah demikian? Perhatikan Yonah White lebih tegas lagi menjelaskan Dalam Mind, Character, and Personality volume 2 Alaman 516, paragraf 2 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Matthew 6, ayat 24 Jika kita melayani dosa Kita tidak dapat melayani Kristus Yonah White menyamakan melayani dunia dengan melayani dosa Apakah kita perlu melayani dosa Atau kompromi dengan dosa? Tentu tidak Yonah White menasihatkan bahwa Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku 2 Alaman 388, paragraf 2 Demikian juga semua orang yang berkompromi dengan dosa Akan mendapat hanya Kesusahan dan kebinasaan Karenanya Kita tidak bisa kompromi dengan dosa Jangan melangkahi garis batas Yaitu firman Allah Kabarkan firman Allah dengan penuh kasih Sebagaimana Kristus Tetapi jangan kompromi dengan dunia Sebab kita tidak bisa melayani dua Tuhan Harus pilih salah satu Yonah White lanjutkan dalam SDA Bible Commentary Vol. 7 Alaman 938, paragraf 2 Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Matius 6 ayat 24 Dengan mencoba melayani dua Tuhan Mereka tidak stabil dalam segala hal Dan tidak dapat diandalkan Untuk semua penampilan mereka melayani Tuhan Sementara pada saat yang sama Dalam hati mereka Menyerah pada pencobaan setan Dan menghargai dosa Sudara ku dalam Tuhan Inilah umumnya penyebab masalah Baik dalam kelompok maupun dalam jemaat Sebab mereka yang coba melayani dua Tuhan Tidak akan stabil hidupnya Mudah sekali diombang ambikan dan dihanyutkan Sebab mereka sepertinya setia kepada Tuhan Tetapi hati mereka tidak Begitu mendapat nasihat firman Tuhan Yang tidak bersahabat dengan hatinya Yang masih mengasihi dunia Mereka goncang Tidak stabil Dan tidak sedikit yang akhirnya jatuh Mereka tidak andalkan Yesus dalam diri mereka Tetapi mereka andalkan diri sendiri Renungan hari ini menyatakan Dalam pulang ke rumah Halaman 112 paragraf 2 Orang yang tidak menyerahkan dirinya Sepenuhnya kepada Allah Berada dalam pengandalian kuasa lain Mendengar suara lain Yang usulnya sama sekali berbeda sifatnya Kita tidak bisa netral Kita tidak bisa suam-suam kuku Kita harus menetapkan pilihan Dan hanya dua pilihan Allah atau dunia Allah atau setan Mereka yang coba netral Sedang menipu diri mereka sendiri Bagaimana hubungannya dengan ayat inti Renungan hari ini? Pertama kita perlu tahu Siapa yang menuntun kita Mengasihi dunia Counselors on Stewardship Halaman 236 paragraf 1 Setan telah mengansurkan banyak jiwa Dengan menuntun mereka Untuk menempatkan diri mereka Di dalam pencobaan Dia datang kepada mereka Seperti dia datang kepada Kristus Menggoda mereka Untuk mengasihi dunia Ayat inti hari ini berkata Janganlah kamu mengasihi dunia Sebab Yang menuntun dan menggoda kita Untuk mengasihi dunia Adalah setan Bagaimana dengan Kristus? Kemana Yesus tuntun kita? Di upward look Halaman 122 paragraf 4 Dia yang diperbaharui oleh roh Kristus Tidak hanya akan mengasihi Allah Dia akan mengasihi saudara-saudaranya juga Kristus melalui rohnya Membuat kita Menuntun kita Mengasihi Allah Dan bukan dunia Dan tidak hanya Allah Tetapi juga mengasihi sesama kita Apa artinya? Artinya Meski kita dinasehati Jangan mengasihi dunia Tetapi oleh Kristus Yaitu dengan tinggal rohnya Dalam hidup kita Kita harus tetap mengasihi Sesama kita manusia Sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia ini Yaitu untuk selamatkan manusia Dan jika kita mengasihi Allah Yaitu Bapak Kita tidak mungkin mengasihi dunia Testimonies for the Church Volume 3 Halaman 522 paragraf 1 Jika ada orang yang mengasihi dunia Kasih akan Bapak Tidak ada di dalam dirinya Dari mana Nyonya White kutip perkataan ini? Dari firman Tuhan Tentunya Hal kita berkata dalam 1 Yohanes 2 Ayat 15 Janganlah kamu mengasihi dunia Dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak Tidak ada di dalam orang itu Inilah ayat inti renungan hari ini Selengkapnya Dan inilah hubungannya Semua yang kita telah pelajari Jadi Jika kita mengasihi dunia Kita tidak mungkin memiliki kasih akan Bapak Sebab yang membuat kita mengasihi Bapak adalah Roh Kristus Dan roh Kristus tidak membawa kita mengasihi dunia Roh Kristus tidak akan membawa kita melewati batas Kita hidup sepenuhnya hanya untuk Bapak di dalam anaknya Dan inilah keselamatan itu Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Alah pencipta langit dan bumi Laut dan segala isinya Alah yang maha besar Maha kuasa Sumber segalanya Yang kami sembah selalu Melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas naheat Nasihat yang penting sekali Bagi hidup kami Bagi keselamatan kami Kristus Tidak mengatakan Bahwa kami bisa Melayani dua Tuhan Tetapi dia katakan Memang tidak bisa Kami harus pilih salah satu Dan pagi hari ini Kami terima nasihat yang penting Untuk kami hanya memilih Mengasihi Allah Bapak Melalui anaknya Karena itulah keselamatan Tuhan campur tangan Agar kami Tidak mengasihi dunia Namun tetap mengasihi sesama Dengan menjangkau mereka Agar mereka datang kepada Bapak Kami serahkan hidup kami Sepanjang hari ini Kehendakmu yang jadi Ampunkan kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya melalui Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Yang adalah Tuhan Dan juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton